Hai guys, balik lagi bersama aku di channel Harento Gaming Nah di video kali ini, aku akan share ke kalian semuanya Build Sun Tersakit yang bisa kalian gunakan ketika kalian menggunakan Hero Sun ini Nah apa aja item-item yang digunakan Langsung saja kalian tonton video ini sampai selesai Biar kalian tidak ketinggalan item-item Nah langsung saja kita ke item yang pertama yaitu item Warrior Boots Item ini dikenal dengan item Stark Physical Defense Disini item ini bisa nambahin 40 Movement Speed dan 22 Physical Defense Jadi ketika kalian menggunakan item sepatu ini Ini bisa untuk menahan Stark Physical Defense yang dikeluarkan oleh hero musuh kalian Jadi bisa nambahin Physical Defense ya Pokoknya intinya bisa nambahin Physical Defense itu Nah ini lagi farming minion dulu guys Biar bisa dapet gold juga Tuh lagi duel Sama Freya Freya yang dikenal darahnya tauable banget Iya Iya Nah yukarina bantuin Aduh lolos Tidak Aduh Tidak lolos dia Oke tenang aja Kita sembunyi dulu Itu dia si Freya Mantap Oh dia tau kita disitu Kita lari Dan japat Maju Yoh Lindungi karina Oke mantap sekali Hal yang sangat tepat sekali Oke kita recall dulu Nah lanjut kita ke item yang kedua Yaitu item Corrosion Sight Nah item ini dikenal dengan item efek slow dari basic attack Jadi kalian menggunakan item ini bisa nambahin efek slow Ketika kalian mengeluarkan basic attack hero sun 50 Physical Attack 5% Movement Speed Dan 25% Attack Speed Jadi bisa nambahin physical attack Bisa nambahin sedikit movement speed Dan juga bisa nambahin attack speed juga ketika kalian menggunakan item ini Nah tambahin juga ada efek slow nya ketika kalian mengenai atau basic attack kalian terkena hero musuh Lanjut kita ke item yang ketiga Lanjut kita ke item yang ketiga Lanjut kita ke item yang ketiga yaitu item Blade of the Spire Atau teman 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 kenal dengan item BOD Biar lebih singkat lagi gitu ya Nah item ini dijuluki sebagai item yang memberikan physical attack tertinggi Daripada hero Hero malan Daripada item-item yang lainnya Nah item ini bisa nambahin 160 physical attack dan bisa nambahin 5% movement speed Jadi bisa nambahin physical attack dengan tinggi hero sun kalian biar makin damage nya sakit lagi Dan juga nambahin movement speed nya hero sun biar pergerakannya makin cepet lagi untuk menghajar hero musuh kalian Gitu Nah kita lagi lagi harus kesini mau farming farming lagi teman teman Yeay to the free Kejar Oh jangan 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 Terlalu barbar sih Kalo ngejar Dia kan udah kabur Oke Kita langsung kepung Oh kita harus ngancurin atau ngalahin minion dulu Biar gak ngancurin turret kita cuy Oke ada keramaian ada kerumunan langsung ajar Gas gas ken Ajar Ini lagi gak sedikit Aduh Gak dapet Lanjut kita ke item yang berikutnya yaitu item Windtalker Nah item ini dijuluki sebagai item basic attack menimbulkan splash Jadi item ini bisa nambahin attack speed dan movement speed serta critical change seperti menimbulkan efek splash gitu ya Nah item ini bisa nambahin 40% attack speed 20% movement speed dan 10% critical change gitu Jadi bisa nambahin kecepatan pergerakan hero atau basic attacknya makin cepet lagi physical attacknya makin bertambah juga ya kan Ini ada movement speednya juga bertambah ya ternyata bisa nambahin movement speed Aduh Tidak Jangan Jangan Aduh Aduh Dikepung Aduh Untungnya Gak mau kabur kemana lho Gak usah lah Ih darah tinggal dikit Darah tinggal dikit Balik aja Balik Jangan memaksakan darah tinggal dikit banget tuh Ya ampun Oke oke kita harus lanjutin matchnya Oke Kita ke Bagian atas Karena disitu kita harus push turret di atas di bagian top lane Oke Kita farming minion Hancurin minion dulu Biar minion kita bisa maju ke turret Oke Mudah berhasil ternyata Kita tinggal ke mid Karena disana ada Perseteruan Lanjut kita ke item Yang berikutnya Yaitu item anti kucu iras Nah item ini bisa mengurangi Physical attack hero musuh Karena item ini bisa nambahin 920 darah 54 physical defense Dan 4 hp regen Itu Sehingga Kalian Ketika Pengen Hero Kalian ada Defense nya Bisa menggunakan item Anti kucu iras ini guys Biar Hero soon kalian tidak bisa dicicil Dan kalau bisa diserang musuh itu Tidak berdampak sangat signifikan Ke darah kalian Biar ada Defense nya dikit-dikit lah Gitu Nah Kena tarikan Kak Bull guys Untungnya bisa lolos dari Sif Babang prangko Tarikan Yang sangat Bikin Orang Gemes Pegel Marah Nice Iya Terlanjur ulti Ya ampun Tidak Kita langsung Ke lord Itu ada Sif Babang prangko lagi Oh guys Ken Oke Mantap Dapet lord guys Ternyata Mantap Sekali Oke Nah Lanjut Kita ke item Yang Terakhir Yaitu Item Immortality Tentunya Guys Nah Item Immortality Ini Item Yang memiliki Kemampuan Resurrection Yaitu Bisa bangkit Kembali Setelah Dikalahkan Oleh musuh Dan ketika Bangkit Kembali Kita bisa Dapetin Tambahan Darah Nah Item Ini Bisa Nambahin 800 Darah Dan Juga Nambahin 40 Physical Defense Begitu Guys Double Kill Lanjut Lanjut Nggak Ini Iya Untung Oke Terlalu Maju Kita Ke top lane Lagi Nggak Jadi Nice Oke Perangk Mantap Si Mia Nice Triple Kill Guys Di bawah Ada Si Odet Si Odet Kita Hampirin Kita Hampirin Maniac Guys Yes Nah Itulah Item Item Sun Tersakit Yang bisa Kalian Gunakan Biar Hero Sun Kalian Bisa Maniac Seperti Saya Tadi Lo Guys Nah Terima kasih Sudah Menonton Video ini Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Like Share Comment Serta Subscribe Channel Harianto Gaming Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Terbaru Dari Channel Harianto Gaming Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah T-'T' �ъ� Út' МУH là Sé marchéfact' T-'T' T-'T'